Intro Beginilah suasana proses pelepasan secara simbolis pendistribusian bantuan sosial 100 ton beras sejahtera atau rastra di gedung komplek bulog kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan Pelepasan oleh armada truk pengangkut ini ditandai dengan bendera setari yang diangkat oleh Bupati Baru Suwardi Saleh Yang digampingi oleh kepala bulog Subdrive Parepare Asmal Serta disaksikan oleh sekda dan seluruh stakeholder yang hadir Usai melepas acara simbolis, Bupati juga menyerahkan daftar nama kelompok penerima manfaat rastra Yang langsung dibagikan kepada perwakilan tiap wilayah dari 7 kecamatan di Kabupaten Baru Pada kesempatan itu pula, Bupati Baru meluangkan waktu untuk melihat langsung kondisi gudang penyimpanan beras Dan melihat serta mengecek kualitas beras yang terdapat dalam gudang itu Menurut Bupati, penyaluran rastra tahun ini memiliki banyak perubahan Utamanya soal data kelompok penerima manfaat Dia pun berharap agar penyaluran rastra ini bisa tepat sasaran Meskipun saat ini data dari Kementerian Sosial mengalami pengurangan jumlah penerima Itu tadi yang saya sampaikan Yang pertama bahwa data Data harus diperbaiki betul Katakanlah sekarang sudah 113 Mudah-mudahan saja itu berkurangnya itu memang Karena memang sudah beranjak Dari yang seharusnya menerima Sudah tidak berhak menerima lagi Sesuai dengan pendataan Artinya kalau datanya betul Pak Gadis ya Makanya data itu betul-betul diperbaiki Dan saya berharap Paling tidak bahwa Kedepannya sudah ada perbaikan Sehingga tidak terulang Kemudian antisipasinya kita harap Bahwa yang memang Betul-betul dianggap Perlu mendapat bantuan Itu bisa nanti Pak Desa Melalui ADD-nya Karena di sana memang ada program pengentasan kemiskinan Sehingga saya berharap bahwa Bantuan pemerintah Melalui rastra ini Betul-betul diterima full oleh Yang berhak Yang penerima manfaat Itu yang kita harap Dari Kabupaten Baru Sulawesi Selatan Tim Liputan Pijar Channel Memberitakan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.